Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat berjumpa kembali di channel Info Papua TV Pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman ikut takdiran di gedung NNME Kita sudah berada di Punderan Petrosi Saya bersama dengan keluarga ya teman-teman Kita lihat seperti apa takdiran keliling yang ada di Kota Timika Sedangkan gedung NNME berada di Jalan Budi Utomo Jadi kita lalui Jalan Cedrawasi ini Cuaca pada malam hari ini Barusan hujan ya, agak deras tadi Dari Maghrib sampai Ishak ya teman-teman Makanya ini kelihatan asfalnya agak basah ya Cuman sudah berhenti, mudah-mudahan takdiran pada malam hari ini lancar Aman, tidak ada satu halangan apapun ya Teman-teman, mohon doanya Agar takdiran keliling pada malam hari ini lancar ya Di wilayah kiri kita ada Ramayana ya teman-teman Saya sudah upload beberapa waktu yang lalu Tentang Ramayana ya Nah ini Ramayana ya, rame ya Karena besok ini kita sudah takdiran loh teman-teman ya Bagi yang ikut pemerintah Takdirannya jatuh pada tanggal 22 April sampai 23 ya Sedangkan untuk Muhammadiyah Hari ini Jumat sudah laksanakan sholatit ya Ini kantor, kami resot Ya begini ya teman-teman, suasananya kalau malam ya Agak berbeda dengan yang hari, yang hari terasa panas Terasa teriknya, terasa ya Kalau malam terasa ini ya Sejuk, dingin, gini ya Enak lah buat jalan-jalan, cocok lah Cuman kalau malam saya biasanya Banyaknya di rumah ya Antifitasnya Jarang keluar kalau malam Nah ini depan kita ada pertigaan lampu merah ya Kita akan ambil sebelah kanan menuju jalan Buryutomo Nanti disana ada gedung MNM Yawarei Brat Ini sebelah kanan ada hotel Horizon Diana Timikas Karena satu hotel berbintang ya Berkelas di Timikas Kalau kita lurus-lurus terus Maka akan menuju ke jalan Yosudarso teman-teman Nah ini banyak mobil terparkir ya Karena sebelah kanan kita ini Tapi yang hotel ada Terus satu mall ya Diana Mall Timika Yang terbesar di Kota Timika ini ya Disini ada dua lantas ya Tidak terlalu lintas Karena disini sangat mandat ya Area ini mungkin bagusnya Diberlakukan satu arah ya Mungkin masukkan itu di bawah Kasat lantas Komaten Timika Untuk jalan Buryutomo Di depan Gianagi Berlakukan satu arah Dari Underan sana itu Lapangan Timika Indah ya Terus dari lapangan Timika Indah Ke jalan Masanudin Lebih bagusnya Satu arah kesana ya Jadi terbagi yang dari Lapangan Timika Indah Jalan dilipis Melipil ke sini Ini tidak macet ya Nah ini sudah terasa ya Teman-teman ini Macet ya Oh rupanya ada Senggolan begini Di depan sini Agak lama Berapa 3 detik Itu bebas Mau syuting kemana aja Kan Berapa Iya Abang punya nanti aja Kalau pas keliling Karena baterainya itu cepet Terima kasih selamat menikmati 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 Jalan Yosudarso